Halo sahabat sehat, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik semua ya. Dalam video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari video kami sebelumnya mengenai tips bebas dirawat. Bagi kalian yang belum tonton videonya, klik di link ini ya. Nah, saat ini saya akan fokus untuk menjawab pertanyaan dari kalian saja. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu dari Agis Awarin. Oke, untuk vitamin A, itu memang benar. Ya, memang dapat mengurangi peradaman atau jerawat yang parah. Selain itu, dapat mengurangi produksi sebum di wajah. Kemudian, vitamin C. Vitamin C juga baik untuk regenerasi kulit dan mengandung anti-radikal bebas. Sehingga dapat membutuhkan mengurangi bekas luka ataupun pigmentasi di kulit. Sedangkan untuk vitamin E sendiri, saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan hubungan vitamin E dengan jerawat. Tetapi, ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa level vitamin E pada orang yang tidak berjerawat lebih tinggi dibandingkan pada orang yang berjerawat. Ya, pertanyaan selanjutnya, intang-intang mayuat ini. Nah, untuk kehamilan, memang jerawat seringkali menutup pada 3 bulan pertama pada awal kehamilan. Karena terjadi perubahan hormonal dan peningkatan produksi minyak di dalam kulit. Sehingga menjadi lebih rentang dan kena jerawat. Tapi, jangan khawatir, karena gejala jerawat akan meredah sendirinya dan berkurang sesuai dengan usia kehamilan dan akan menghilang setelah proses pelahiran. Tetapi, bagi Anda yang memang jerawatnya cukup parah dan ingin menggunakan obat-obatan, lebih baik konsultasikan dulu ke dokter. Sehingga dokter akan menyesuaikan obat-obatan yang aman untuk kehamilan Anda. Selanjutnya, pertanyaan dari Anci Desi. Kemudian, pertanyaan yang sama nih, dari Mawar Linlin. Jadi, bagi Anda yang memang pindah menetap ke luar negeri untuk jangka waktu yang lama, tentu saja akan terjadi perubahan lingkungan, yaitu kondisi dari suhu, cuaca, kemudian air, pH air yang tidak sesuai. Ataupun mengambil kimia juga merupakan faktor resiko terbentuknya jerawat. Selain itu, perubahan kolam makan, jangka stres juga dapat memicu timbulnya jerawat. Kemudian, pertanyaan dari Dea Widia. Jawabannya, berefek. Karena pada derma roller di kulit kita akan ditusuk oleh jagung kecil-kecil, yaitu untuk membuat luka-luka mikro, yaitu luka-luka kecil yang membantu merangsang pembentukan kolagen baru di dalam kulit. Sehingga diharapkan pembentukan kulit yang baru akan menghilangkan pekas luka atau sekat ataupun bopeng yang memang sudah terjadi sebelumnya, sehingga akan timbul kulit yang baru. Tetapi, harus hati-hati darah menggunakan derma roller. Karena jika tidak digunakan dengan tepal dan kesterilannya tidak dijaga, akan mudah menjauhkan infresi. Jadi, lebih baik konsumasikan dulu dengan aminnya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Wisna Wati. Sabun bayi memang tidak diadukkan untuk jerawat yang sedang mengalami peradangan. Walaupun pada beberapa orang, sabun bayi mereka klaim bisa mengurangi jerawat. Kemungkinan dikarenakan, yaitu sabun bayi yang menggunakan bahan yang tidak terlalu iritatif bagi kulit bayi, sehingga cocok untuk kulit yang lebih sensitif. Tetapi, untuk kalian yang masih sudah dijerawatan, lebih baik pilihlah produk-produk yang memang khusus untuk jerawat ataupun untuk jenis kulit anda. Selanjutnya, pertanyaan dari Tiara Androyusa. Nah, untuk masalah kulit kamu, yaitu kulit kusam dan bernoda, memang kemungkinan disebabkan oleh perawatan wajah yang memang kurang tepat. Dan juga dari faktor eksternal seperti matahari, polusi, dan stres. Untuk anda, disarankan untuk melakukan perawatan wajah, yaitu dengan menggunakan sabun, pelembab, ataupun produk kecantikan lain yang sesuai dengan kulit anda. Dan jangan lupa, yaitu dari dalam tubuh kita sendiri. Pertama, yaitu mengkonsumsi makanan yang bergisi. Kemudian, perbanyak minum air putih, perbanyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan jangan lupa untuk berolahraga. Dan jika perlu, anda dapat mengkonsumsi vitamin yang mengandung antioksida. Kemudian, pertanyaan dari Siti Ativa dan Karina Salsabila. Yang pertanyaan yang aku milik nih, dengan usian 16 tahun. Nah, pada usian 16 tahun, anda dapat menggunakan sabun pencuci muka yang dijual bebas di pasaran. Asalkan sesuai dengan tipe kulit anda. Nah, apakah boleh melakukan peeling? Harus diketahui dulu, tujuan melakukan peeling itu apa? Kemudian, memang kalau peeling direkomendasikan oleh dokter, ya boleh saja dilakukan. Tapi ingat, konsultasikan dulu semuanya dengan dokter anda. Dan untuk Siti Ativa, untuk menggunakan aloe vera gel, tentu saja boleh asal sesuai dengan tipe kulitnya. Selanjutnya, pertanyaan dari Pilsatika dan juga Zakia Fahmi. Kedua pertanyaan ini yaitu menyangkut pada perubahan hormonal dalam tubuh. Pada saat mes, akan terjadi peningkatan hormon testosteron yang menyebabkan jerawat menjadi lebih parah. Dan kontrasepsi memang memicu timbulnya jerawat. Terlebih lagi pada kontrasepsi pil KB dan suntik. Sekarang, saya akan menjawab pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, yaitu tips menyalahkan jerawat. Baik jerawat bernana, jerawat batu, dan jerawat beruntusan. Karena pada dasarnya semua jerawat itu sama. Pertama, cuci muka anda 2 kali sehari. Sebaiknya jangan cuci muka juga terlalu sering. Dan jangan menggosok-gosokkan wajah anda. Dan jangan pula menggunakan bahan-bahan yang kasar ataupun keras, seperti scrub ataupun anduk yang kasar, karena akan mengiritasi dan memperparang kondisi jerawat anda. Gunakan produk-produk kosmetik yang tidak berbahan minyak ataupun alkohol. Kemudian, jangan memanipulasi jerawat anda dengan memegang, memencet, sampai berdarah apalagi. Itu akan menyebabkan infeksi. Nah, bagi anda yang mempunyai rambut yang kotor, lebih baik cuci rambut setiap hari. Karena rambut akan mengenai kulit wajah anda yang mengudahkan jerawat untuk berkembang. Dan yang paling penting adalah pola hidup yang sehat. Yaitu makan makanan yang berkisi, tidur yang cukup, dan jangan lupa untuk berolah raja. Nah, untuk anda yang memang mempunyai jerawat yang membalel dan ingin dihilangkan secara cepat, kami sarankan untuk berkonsultasi dengan dokter anda. Dokter akan menganalisis jenis jerawat anda, apa penyebabnya untuk menyesuaikan dengan terapi yang dibutuhkan. Mungkin selama ini, bahan-bahan alami dan produk kosmetik yang anda gunakan untuk menghilangkan jerawat tidak sesuai untuk kulit anda, sehingga tidak ada perubahannya sama sekali. Nah, jika anda berkonsultasi dengan dokter, kemungkinan dokter akan merekomendasikan anda untuk melakukan terapi medis, seperti peeling, chemical peeling, pengupasan dengan epinoid mesin, micro, dermabrasion, atau laser, dan sebagainya. Sebelumnya, terima kasih untuk perangkat channel Godok dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kepada tim kami. Nah, jika anda ingin mempertanyakan tentang jerawat ataupun masalah kesehatan lainnya, silahkan download aplikasi Godok dan tanyakan pertanyaan anda kepada tim dokter Godok. Sampai jumpa. Salam Godok, saat itu mudah! Selamat menikmati!